Pemisah pemerintah kota Bandung saat ini gencar membangun Gapura dan Tugu sebagai monumen penanda kawasan cagar budaya. Salah satu Tugu dengan ornamen patung Maung Bandung. Namun sayangnya patung yang dimaksud tidak sesuai dengan keinginan wali kota Bandung, Ritwan Kamil. Patung tersebut justru lebih mirip dengan patung anjing laut. Inilah salah satu Tugu yang berada di pertigaan jalan Astana Anjar Tegalega yang dibangun pemerintah kota Bandung sebagai monumen penanda cagar budaya. Sepintas Tugu berwarna putih dengan ornamen empat patung Maung atau harimau ini memang terlihat biasa saja. Namun jika dilihat lebih dekat, empat patung Maung yang memiliki filosofi semangat Maung Bandung tersebut justru lebih mirip patung anjing laut. Menurut warga, dari awal pembangunan mereka mengaku tidak mengetahui apa makna Tugu tersebut. Kesan klasik non-artistik yang menjadi balutan ornamen monumen ini seketika hilang dengan keberadaan empat patung Maung atau harimau yang justru lebih mirip dengan patung anjing laut. Katanya ada bocoran itu kan seperti Maung. Pas saya telah beres, saya lihat jauh dari Maungnya. Sementara itu menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Ritwan Kamil mengaku sedikit kecewa. Pasalnya ia tidak sempat memonitoring pembangunan monumen tersebut. Sejak awal, ia menginginkan patung Maung sebagai salah satu ikon semangat Maung Bandung. Seperti halnya yang terpasang di beberapa lampu penerangan jalan, namun hasilnya justru mengecewakan. Maung Bandung. Tapi kayak kita ada rambutnya, ada toang. Ya, tapi terbisa, jadi saya juga happy. Saya tidak monitor, dan saya tengiluan. Tapi memang... Ini diperbaiki. Terkait hal ini, orang nomor satu di Kota Bandung berjanji akan segera memperbaikinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, AY News melaporkan. Terima kasih.